KOMISI 5 DPR RI mendukung taguh anggaran 2021 oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja, Komisi 5 DPR RI meminta anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melanjutkan berbagai program yang tertunda di tahun 2020. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan sejumlah program yang dipaparkan untuk anggaran 2021 merupakan program yang belum tuntas pada 2020 dan program prioritas. Lasarus mendorong adanya prioritas pada program padat karya agar dapat menyerap banyak tenaga kerja dan perekonomian akan membaik. Ini mungkin 75% ya ini padat karya, kegiatan padat karya yang infrastruktur ini. Jadi menurut saya tidak masalah ya dari struktur yang disampaikan oleh Menteri PU dan yang lain-lain tadi. Saya lihat itu semua dalam rangka bagaimana supaya perekonomian kita ini tetap baik lah dalam menyikapi akibat COVID-19 ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menjelaskan anggaran yang dipaparkan sudah terpotong 30% untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI sedang mengevaluasi Kemenhub PUPR serta Kementerian Desa dan PDTT agar dapat diketahui prioritas program yang harus dijalankan. Kita tadi mengevaluasi beberapa kegiatan-kegiatan dari Kementerian PU perhubungan bahwa mereka betul-betul fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menimbulkan efek daripada membangkitkan ekonomi. Kita tahu bahwa dengan COVID sekarang ini betul-betul dampaknya besar sekali. Nadia dan Ade, TVR Parlemen, laporkan.